Intro Baik Ayyul Ikhwan Wal Akhwats Hayyabina Nabdaw Darsana Fi hadhi l-layla wa fi hadhi s-sa'a Wa fi hadhi l-fursa bila basmala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sangat berharap channel Arabia TV ini Memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya Sebesar-besarnya dan juga seluas-luasnya Untuk semua kalangan Namun saya juga paham Sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini Ada yang kemampuan berbahasa Arabnya Masih dasar, bahkan sangat dasar Sehingga sebagian video yang ada di channel ini Tidak bisa dipahami dengan baik Sebagaimana mereka yang sudah punya Kemampuan dasar yang cukup bagus Itulah sebabnya kami sudah membuat program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang kami singkat SAD Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program Pembelajaran Bahasa Arab Dari dasar hingga pintar Dari awal hingga lanjutan Belajarnya secara bertahap Secara sistematis Mudah dipahami, mudah dicerna Dan juga mudah dipraktekan Serta bertarget Oleh karena itu, jika teman-teman Ada yang ingin belajar Bahasa Arab Dari dasar hingga pintar Dari awal hingga lanjutan Secara bertahap Secara sistematis dan bertarget Mencapuk, mufradat, soroh, nahbu, uslub Dan yang lainnya Silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital Ada pun informasinya Saya akan tampilkan tayangan berikut ini Mau kuasai Bahasa Arab Gabung sekolah Arab Digital Sistematis, mudah, dan bertarget Belajarnya dari awal hingga lanjutan Dari dasar hingga pintar Mufradat, soroh, nahbu, uslub, dan yang lainnya Mendalam, mudah dipelajari Mudah dipahami, dan mudah dipraktekan Mau kuasai Bahasa Arab Gabung sekolah Arab Digital Mau kuasai Bahasa Arab Gabung sekolah Arab Digital Nah, ini barangkali bisa kita jadikan formula rumusan Untuk memudahkan kita dalam buat kalimat dasar Membuat kalimat-kalimat dasar Uslub-uslub dasar Bahwa begini, Bapak Ibu Ma itu memang artinya adalah Apa? Maza juga artinya apa? Dan ma, za ini juga Sesungguhnya terbuat dari dua kata Ma dan za Ma itu istifham Apa? Za itu Insya Allah ini Ma dan za Za kitabun Ini buku Nah, ketika za diawali oleh ma Maka menjadi istifham Ma, za Jadi baik ma maupun ma, za Dua-duanya adalah Istifham Nah, pertanyaan berikutnya Apa perbedaan ma dan ma, za Padahal keduanya sama-sama Merupakan istifham yang bermakna apa Nah, kita buat formula untuk memudahkan Secara mudahnya Ma itu digunakan Apabila kata sesudahnya adalah isim Tuh Ma plus ismun Sedangkan ma, za itu sesudahnya adalah Maaf salah tulis Kalau ma, za itu adalah isifham Yang digunakan apabila sesudahnya adalah Fi'il Atau huruf Atau zorob ya Karena zorob itu masuk Dalam si bulu jumlah Tuh Nah, makanya Filfasri lihat Maza, filfasri Setelah ma, za ada fi Fi ini huruf bukan Huruf, huruf jar Karena sesudah ma, za adalah huruf jar Fi Maka isifhamnya adalah ma, za Bukan ma, filfasri Ini ma plus ismun Kalau kita menanyakan Apa ini Itu bahasa harapnya ma, za Bukan ma, za, za Mengapa menggunakan ma, za, za Bukan ma, za, za Karena kata sesudah ma ini adalah ha, za Dan ha, za adalah isim Tepatnya isim isyaroh Kata tunjuk Ma, za, lika Ma, tilka Ma, ha, dihi Nah, ha, za, ha, dihi Dalika, tilka Itu semua adalah isim isyaroh Maka menggunakan ma Contoh yang lain Apa namamu Bahasa harapnya apa Ma, ismuka Tuh Ma, ismuka Atau masmuka Yang kita terjemahkan menjadi siapa namamu Nah, ismu ini kan benda Bukan orang Makanya menggunakan ma Karena tidak berakal ya Ma, ismuka Nah, ismukan isim Bukan fiil, bukan huruf Makanya menggunakan ma Sehingga tidak boleh mengatakan ma, za, ismuka Contoh yang lainnya lagi Apa profesi kamu Apa profesi awak Apa pekerjaan Kamu Nah, kamu bahasa harapnya anta Kalau laki-laki Kalau perempuan anti Nah, karena anta adalah domir Berarti dia isim Dan karena anta adalah isim Maka Apa profesi kamu Apa pekerjaan kamu Menggunakan pertanyaan ma Bukan ma, za Ma, anta Tuh yang lainnya lagi Apa pekerjaan Usman Apa itu Usman Apa profesi Usman Maka gunakan ma juga Ma, Usmanu Misalnya Usmanu Tajurun Usman adalah seorang pedagang Jadi tidak menggunakan ma, za Mengapa Tidak menggunakan ma, za Karena kata setelah ma Adalah isim Jadi secara mudahnya Ma digunakan Apabila kata sesudahnya Merupakan isim Begitu Yang pertama Ma Lalu untuk ma, za Contohnya Ini sudah kita sebutkan Ya ma, za itu sesudahnya Apabila fiil Atau harap Atau zorob Contoh Apabila sesudahnya adalah fiil Misalnya gini Apa yang kamu tulis Kamu tulis apa Tak tubuh Nah tak tubuh Kamu menulis Nah karena Kamu menulis adalah Tak tubuh Dan itu adalah fiil Maka kata tanya Menjadi ma, za Bukan ma Berkata Bahasa latinya apa Takulu Kamu berkata Takulu Apa yang kamu katakan Ma, za, takulu Tuh Ma, za, takulu Bukan ma, takul Gitu Itu yang Sesudah ma, za Sesudah ma, za Sesudah ma, za Sesudah isifamnya Adalah fiil Nah sekarang contoh Sesudah ma Sesudah isifamnya Adalah huruf Misalnya tadi Di atas itu Ma, za, fil, fasli Tuh Fil, fasli Fi, rup, jar Makanya Makanya gunakan ma, za Bukan ma Contoh yang lainnya lagi Misalkan Ama, mal, ba, ti Ama, ma adalah zorob Karena ama adalah zorob Maka kata isifamnya Kata tanya Adalah ma, za, juga Ma, za Ama, mal, ba, ti Bukan ma, ama, mal, ba, ti Ini secara mudahnya Begitu Ya ini formula Dalam raka untuk Memudahkan Pembelajaran uslub Pada tahap-tahap permulaan Meskipun Nanti Apabila kita Memulakan teks-teks Yang Lain Bisa saja Ini nanti kita Temukan Ma itu Juga bisa digunakan Jika setelahnya Adalah fiil Atau huruf Nah tapi Itu nanti Pada waktunya lah Kita untuk sementara Memudahkan Dalam penggunaan Awal-awal kita Belajar Gunakan dulu Rumusan Seperti ini Agar Pemaman kita Tentang uslu bahasa Itu mudah Dicerna Mudah dipahami Dan bisa dijadikan Pegangan dasar Begitu Nah jadi kesimpulannya Bahasa Arabnya ada apa Di dalam kelas Itu cukup menggunakan Bukan yang lain Bukan Begitu Banyak video Yang terdapat Dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan Tentang Mufrodat Sorof Tasrif Nahwu Maupun Uslub Bahkan Semua bahasan Yang terdapat Dalam program Pembelajaran khusus kami Yang di program Sekolah Arab Digital Adalah Bahasan-bahasan Yang terdapat Dalam buku Yang kami buat ini Yang ini 6 jilid Buku Al-Ajib Dan 2 jilid Buku Al-Mumtaz Semuanya Ada 8 jilid Sudah banyak Penyimak channel Arabia TV Yang menghubungi kami Lewat WA Memesan Dan membeli 1 paket Buku Al-Ajib Dan Al-Mumtaz Yang kami buat Oleh karena itu Jika teman-teman Ingin memesan Dan membeli 1 paket 8 jilid Buku yang kami buat ini Silahkan Hubungi Nomor WA Yang ada Di bawah ini Semoga Buku-buku ini Bermanfaat Sehingga kita Sambil melihat video Juga bisa Sambil menyimak Buku Ajar Yang kami buat Semoga Bermanfaat Sambil menyimak Sambil menyimak Sambil menyimak Terima kasih.